Halo, kembali lagi dengan Malaysia Pet Shop kita akan mengenalkan hadang kucing ini adalah hadang kucing untuk melahirkan ya kawan persiapan untuk kucing belakang itu apa saja pertama, lampu, handup, bak, otak, redus juga bisa dan setiap hadang ini juga ada alasnya supaya kucing yang mau melahirkan tidak ada keguguran dan tidak loncat-loncatan seperti kawan dan memberikan lampu untuk mengangat si anak kucing sudah lahir kawan handang ini sangat gampang untuk dirakitnya kawan ya seperti rakit dengan botel handang ini untuk buat anak kucing umur sebuah atau dua bulan handang ini bisa dilipat kawan handang ini untuk kucing yang untuk buat tidur ini juga bisa dilipat nah ini juga sama bisa untuk kandang kucing yang buat tidur untuk dilipat saya akan menggunakan kandang yang tingkat dua tingkat dua ini sekarang sudah sangat susah ya dan lebarnya pun berbeda-beda dengan tingkat dua ini kawan nah tingkat dua ini tingkat dua ini saya kasih atasnya dengan refleks ya supaya bisa menjadi dua jadi tingkat dua ini sebenarnya ada tangganya tangganya ada tiga seperti itu dan merakitnya dengan botel dengan merakitnya dengan dua orang hanya kalau dilihat dua orang nanti akan kesusahan nah itu kandang tingkat dua seperti itu seperti ini kawan seperti ini ya cat lover nah juga kandang yang tingkat tiga seperti ini nah di ujung sini kandang tingkat tiga ini bisa disekat-sekat atau dibagi-bagi menjadi dua ya kawan ya seperti ini nah ini dia cat lover nah ini bisa dibuka nah ini partisinya ya ini juga sangat gampang bisa dimasukkan nah itu dia ya nah itu dia nah tingkat dua nah disini banyak penintipan kucing juga ya jangan lupa datang ke toko kami penintipan kucing di jalan Budjen Kertansola nomor 24 sebelah apotek kronia 1 nah itu dia ya kawan untuk membuat desain room tour atau cat room seperti ini nah ini untuk bisa membuat cat room cat room ya kalau punya kamar kucing sendiri pasti dia bagus nah desain cat room itu ada yang kota-kota ada yang seperti kayak kayu di atasnya bertingkat-tingkat ada kayak seluncurannya aneh cari di internet desain cat room itu kayak apa macem-macem desainnya silahkan cari internet ada yang kotak kayak begini nah kalau ini khusus buat penintipan ya kawan ya kucing ini disini bisa masuk 6 kucing atau 7 kucing gak bisa nah seperti itu kawan nah ini saya darang pagi kucingnya sedang makan yang ini kucing naora kucing persia ini juga persia ini persia ini punya orang yang kayak gini ya ini punya orang persia 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 yang ini mix go oke cara merakit kandang yang ini dengan juga baut el semua kandang harus ada alas kawan ya alasnya yang dibawah ini nih alas yang dibawah ini supaya mencuci nya lebih lebih gampang oh iya kawan setiap seminggu sekali kita harus membersihkannya atau pagi hari juga harus membersihkannya supaya apa kucing itu tidak tidak mudah jamuran seperti itu nah ini dia kawannya yang ini dengan merakit dengan baut el juga bisa ingat merakitnya dengan dua orang jangan sendirian ini akan kesusahan ini tidak sesama dengan baut el yang ini tinggal dilipat lipat lipat ini juga di baut el ya kawan ya dirakit kenapa kandang kalau di pesan kita datangnya dengan apa rakitan yang pisah-pisah alasnya sendiri atapnya sendiri terus ujungnya sendiri tengahnya sendiri nah ini saya kasih tau cara merakit kandang yang benar gimana kawannya kalau kandang yang ini gampang saya kasih tau nanti saya kasih tau di video berikutnya oke nah kandang yang ini sangat mudah untuk dicari di toko bangunan ya kawan siapa tau kawan mau buka usaha penitipan nah ini ini sangat mudah dicari toko bangunan ini juga sangat mudah kayunya dicari toko bangunan yang ini kasa atau sebetulnya orang bilang kandang ayam nah seperti itu ya kawannya nah itu itu dari saya like, subscribe, and comment oh iya jangan lupa datang ke toko kami jalan Brinjen ke Thompson nomor 24 sebelah Autic Kronia itu dari saya assalamualaikum wassalamualaikum 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 assalamualaikum oke oke nah ini ada kucing bersia ada kucing kampung nah itu dari saya ini kawan ya